Gudang penampungan minyak ilegal di wilayah Ogan Ilir terbakar. Kali ini gudang penampungan minyak ilegal terbakar hebat di Segonang, Desa Tanjung Pering, Indralaya Utara. Kebakaran hebat gudang penampungan minyak ilegal ini terjadi di pinggir jalan lintas yang jaraknya dari mapolres Ogan Ilir tidak begitu jauh. Gudang minyak ilegal ini dikelilingi pagar beton setinggi 5 meter. Kebakaran ini terjadi sekitar jam setengah 10 malam. Api sendiri sulit dipadamkan karena banyaknya minyak di kawasan tersebut. Setelah petugas pemadam kebakaran bekerja berjam-jam, akhirnya api berhasil dipadamkan. Keesokan harinya terlihat di lokasi masih terdapat titik api yang menyala di tangki besar. Terpantau di lokasi dengan lahan sekitar 2 hektare tersebut terdapat 3 tangki besar dan puluhan drum penampung BBM ilegal. Gudang penimpunan BBM ilegal. Gudang-gudang BBM ini ilegal terjadi kebakaran pukul jam berapa jam semalam? Jam berapa jam semalam? Jam 9. Jam 9. Dapat informasi tersebut, kami dari pihak kawasan organ ilir langsung mendatangi TKP bersama dengan koordinasi dengan anggota krimsus koldas gusel. Sebelumnya di Kabupaten Oganilir, gudang minyak penampungan BBM ilegal terbakar di kawasan kecamatan Pemulutan, desa Payakabung, dan terakhir di desa Tanjung Pering, Indralaya Utara. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.